Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bilal masjidil aqsal ladhi barukna hawalahu linuriahu min ayatina innahu huwa sami'ul bashir Salatullahu wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa salamal qa'il Ala inna fil jasati mut'ullah idha solahal jasatu kuluhu wa idha fasadat fasadkal jasatu kuluhu ala wahiyal qalbu Al-hadith awkama qala rasulullah sallallahu alaihi wa salam Sallallahu alaihi Sama ba'at hadhrat al-afadhil, oro alim, oro qiyai, ibu-ibu nyai, berbagai tokoh masyarakat Para pendengar radio suara kiri di acara mudiara pacar yang dimuliakan oleh Allah Sahabat-sahabat saya di studio Pak Syekhuddin, Pak Haji Kuswaji, Pak Haji Samsul, Pak Haji Arjo Pak Haji Juneti, Pak Haji Myarso, dan semuanya Aba Haji Saman, Aba Mesto, Pak Haji Hambali, Pak Mulyadi Sampai Pak Haji Rokis, ibu-ibu dari Weringin Anom Sumengko Bu Sampi, ibu Satuni, ibu Sulis Tiawati, ibu Puji, dan keluarga besar Kasidanyu Rindu Rasul Yang dipimpin oleh Bunda Nani dan pengasuhnya Bunda Yaha Semua pendengar InsyaAllah dimuliakan oleh Allah dunia akhirat Alhamdulillahiladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Kita sekalian kembali dihidupkan oleh Allah Diberi kesempatan untuk menghirup udaranya yang segar Semestanya yang indah Ini semuanya tidak lain karena kasih sayang Rahmat anugerah yang dicurahkan oleh Allah kepada kita sekalian Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Kita kembali dipertemukan dengan salah satu bulannya yang mulia Yakni bulan roja Di bulan rejem inilah Bapak Ibu sekalian Rasulullah mendapat obat dari berbagai macam persoalan yang dihadapinya Sehingga semuanya happy ending Agar kehadiran kita sekalian di subuh yang indah ini Membawa pengaruh yang positif Bagi sekenap orang-orang yang kita cintai Yang telah kembali menghadap kehadirat Allah Maka kita doain beliau-beliau Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ila hadrati Ashabi, Wazwaji, Wazirbiyati, Wali Baytihi Wa ila hadrati Jami'i Ikhwanihi Binal Anbiya'i Al-Mursali'in Wa ila Malaikatika'i Al-Muqrabin Khulafa'i Al-Rashidin Shweta'i Sali'in, Awliya'i Sali'in Khususan Sultani'i Al-Sali'in Syahidul Qatir Al-Syalami R.A. Wa ila hadrati Jami'i Al-Kubur Min al-Muslimina wal-Muslimat Wal-Mu'minina wal-Mu'minat Min masyarikil ardi Lama gharibiham Fariha wa pahriha Wa ila abaina wa ummahatina Setina wa istatina Wali awlatina Wali asayidana Wali masyaykhina Wali ikhwanina Khususan Allahummaqfirlahum Ada Mas Dwi Ardian Shah Ada Pak Bukhari Ada Yaif Fawzan Dan lain-lainnya Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbul Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikim Iyakana budu Iyakana Iyakana Suratul Mustaqim Suratul Latina Ananta Alayhim Wairil Maudhubi Alayhim Waladhalil Rabbul Firni Wali walidayah Walil mu'minin Amin Pendengar radio Suara kiri yang dimuliakan oleh Allah Para jamaah yang ada di studio Bulan Rojab itu Bulannya Allah Rojabun Syahrullah Ketika kita sekalian dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Akan mengantarkan kehidupan kita sekalian menjadi hidup yang penuh dengan keindahan Kebahagiaan kebahagiaan dan kemuliaan Bulan Rojab Bulan Rojab Bulan Kusti Allah Bulan Sha'ban Bulan Rasulullah Bulan Ramadhan Bulan kita sekalian Sing manfaatno Dunya akhirat puripimul Amin Allahumma Salli wa salim Allah Sayyidina Wa maulana Muhammadin Adada damah Bi'ilmillahi Solatan Da'i matan Bidawam Himul Gilahi Duh Kusti Allah Nyungun Barokai Bulan Rejem Duh Kusti Allah Imane Jama'at Tambah Mantep Duh Kusti Allah Paringi Rizki Engkang Cangkep Benibadai Poro Pendengar Tambah Sregep Allahumma Salli wa salim Allahumma Sayyidina Sayyidina Wa maulana Muhammadin Adada damah Bi'ilmillahi Solatan Da'i matan Da'i matan Didawam Himul Gilahi Padang Bulan Padang Nge Koyorino Rembulane Sing Awe Awe Ngele 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 Nge 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 Tulur Ojak Turu Sore Genet Tak Cerita Ni Kanggo Sepo Mampu Sore Allahumma Salli wa sallim alam Sayyidina wa maulana Muhammadin Adagama fi ilmi Allahi salata Daimata fi dawami mulkillahi Duh kusti Allah Muki jenangan paring berkah Datang pendengar Uki sedoyo jamaah Wantan wulan recep Uki wulan ruah Ngantos Ramadan Barokai tambah kata Allahumma sali wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adagama fi ilmi Allahi salata Daimata fi dawami mulkillahi Naliko uri Sandangane tumpuk-tumpuk Besok yen mati Meripat kupingetisumpel kapo Naliko uri Perhiasane kalunglan gelang Besok yen wis mati Dihiasi rentengan gembang Allahumma sali wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adagama fi ilmi Allahi salata Daimata fi dawami mulkillahi Sallu ala nabi Muhammadin 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 Hati bareng Pak Kasim Bikin hati tambah secuk layau Alhamdulillah Dalam satu tahun itu ada 12 bulan Pada saat Allah menciptakan bumi dan langit Dan ada empat diantaranya bulan yang dimulyakan Kita kenal ada Lul Kokda atau Seloh Di bulan Seloh itu kita kenal gencatan senjata Yang biasanya perang terus ya Maka mulai diredakan dengan perjanjian Budaibya Suluh Budaibya Biasanya teman-teman kalau umroh bersama saya Bersama Pak Misto itu pasti mengambil salah satu ikut Yakni Budaibya Ya Moga-moga Pak Haji Ahmad Misto itu sehat Terus ya Bikimawarapnya pamit Namanya rumah sakit semen Yang berangkat bro Hari ini kok Beniso Ngelencer ke Rupak Rok Senang balung panggang ya Alhamdulillah Kabeh bodo sowe Had kabeh Nah ketika dilaksanakan perjanjian Budaibya Dan sebenarnya secara fisik orang Islam itu dirugikan Karena ketika ada orang kafir yang masuk Islam itu dipersoalkan Tapi kalau ada orang Islam yang kembali kafir Sumongo Gitu ya Mestinya ditulis Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah Mestinya Bismillahirrahmanirrahim mengawali perjanjian Dikanti dengan Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah itu di Dhul Qodah Juga pada bulan itu Pernikahan Rasulullah Muhammad SAW Dengan Siti Maimunah Dengan Siti Zainab Dan Munajat Nabi Musa A.S. juga dilaksanakan pada bulan Dhul Qodah Kemudian yang kedua bulan Dhul Hijah Atau bulan Haji Pada musim Haji Dilaksanakan pada bulan Dhul Hijah Atau bulan korban ya Idul korban Mudah-mudahan semua yang racin ngaji ini Pada saatnya nanti diberi kesempatan minimal Melaksanakan ibadah kumroh ke makah Dan ziarah ke makam Rasulullah SAW Yang ada di Madinah Ya Bapak Ibu sekalian Kan sekarang itu banyak fasilitas Tidak harus lunas sebelum berangkat ya Ada yang baru bayar seharu Bahkan Ada yang lebih leluasa luar biasa itu Berangkat di Zek Ini kan sudah dapat pahala ya Kita kan tidak tahu Kapan kita dipanggil oleh Allah Tapi kalau kegiatan itu sudah kita laksanakan Maka pahalanya akan terus mengalir Dan ketika nanti disana Di makom-makom Mustajabah Minta kepada Allah Ya Robb kalau berangkat ngeri kini kita Dari yang bayar belas Muka-muka makin dukin Jangan paringi rizki zengkau Sehingga sakit menyelesaikannya dengan baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Seperti yang sama-sama kita ketahui Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Ketika kita di makah Sehari saja Itu lebih baik daripada Seratus ribu hari Itu konversinya sama dengan 274 tahun Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Yang ketiga bulan Muharram Atau bulan Shura Ada yang menyebutnya Di bulan Shura itu Ada hari raya Anak yatim Ya terutama pada tanggal 10 Muharram Allah banyak memberikan anugerah Kepada umat Islam Kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun Itu juga bulan Muharram Padamnya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim Bulan Muharram Nabi Nuh Selamat dari banjir pandang Di bulan Muharram Nah yang di bulan Rojab ini Ada peristiwa yang sangat istimewa Yakni peristiwa Israq Mi'raj Tanggal 27 Setiap Rojab Ya Itu di bulani Tanggal 27 Rojab Itu diperingati Israq Mi'raj Tapi Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati oleh Allah Kita memanfaatkan Momen Israq Mi'raj itu Dengan peringatan Tidak harus tepat tanggal 27 Ya Ada yang sebelumnya Ada yang sesudahnya Bahkan sampai Sudah masuk di bulan Syakban Masih ada peringatan Israq Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kajok keliru Israq Mi'raj Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Israq Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Bulan Rojab ini menjadi solusi Semua persoalan Berbagai persoalan Yang kita hadapi Insya Allah selesai Dengan apa Ruhnya Rojab adalah Perintah melaksanakan Solat Ya Ibadah-ibadah yang lain Ada puasa Ada haji Ada umrah Ada sodakoh Ada rusak Al-Quran dan lain sebagainya Itu melalui Malaikat Jibril Melalui ayat-ayat Al-Quran Hatis-hatis Rasulullah Tapi khusus untuk Perintah solat ini Kanji Nabi Dipanggil oleh Allah Mulai Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dari Masjidil Aqsa Naik Sampai ke Sitrofil Muntaha Mustawa Dan seterusnya Berbagai persoalan Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Tuntas Ya Kita semuanya Sama-sama tahu Bahwa Nabi Muhammad Ditinggal oleh Orang yang Sangat membantu Namanya Yang bernama Abu Talib Ya Kemudian di bulan Ramadan Ada istrinya Sayyidatina Khotijatal Kubraw Umul Muminin Juga diambil oleh Allah Di tahun Sepuluh Kenabian Ketika beliau Melaksanakan dakwah Ketuaif Diterima Dengan penerimaan Yang sangat Menyakitkan Dengan kalimat-kalimat Lecorowong Suraboyoyo Pisuan Gendeng Gendeng Ke Tidak cukup itu Dilempari Dengan batu Dengan kayu Dan lain sebagainya Sementara Pada sisi yang lain Beliau Dan berbagai macam Pengikutnya Diboykot Oleh Kufar Uresh Sehingga Kehidupan Ekonominya Mengalami tekanan Yang sangat Berat Berat Dengan peristiwa Isra' Mi'raj Ini Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dapat Mengatasi Semuanya Pendengar radio Suara kiri Yang dimuliakan Oleh Allah Apa yang Kita ambil Kelajaran Dari peristiwa Isra' Mi'raj Ini Yang pertama Tazkiyatun Nafas Ya Mensucikan Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sebelum Berangkat Meninggalkan Masjid Til Haram Menuju Ke Masjid Til Aqsa Dari Masjid Til Aqsa Naik Ke atas Nabi Muhammad Dioperasi Oleh Malaikat Jibril Dibedah Dadahnya Ketika itu Nabi Muhammad Melaksanakan Salat Sunat Dibawah Talang Masjid Ya Dijir Ismail Kemudian Dia Didatangi Oleh Malaikat Jibril Dibersihkan Hatinya Dengan Operasi Sesuai Dengan Kehendak Allah Dicuci Dengan Air Zam-zam Kenapa Bapak Ibu Sekalian Pendengar radio Suara kiri Yang dimuliakan Oleh Allah Karena Hati itu Merupakan Bagian Tubuh Kita Yang Paling Menentukan Di Muka Dima Tadi Saya Sampaikan Ala Wa'innafil Jasadi Mut Di dalam Tubuh Kita ini Ada Segumpal Daging Ketika Segumpal Daging Ini Baik Maka Seluruh Tubuh Kita Ini Akan Baik Sebaliknya Ketika Segumpal Daging Itu Jelek Maka Rusak Seluruh Tubuh Itu Apa Segumpal Daging Itu Ala Wahiyal Kolbu Adalah Hati Makanya Bapak Ibu Sekalian Sering Mendengarkan Disuruh Menjaga Hatinya Aslihu Kulubakum Yuslih Lakum A'malakum Wayawfirlakum Dhunubakum Bersihkan Hatimu Kalau Hatimu Itu bersih Maka Insyaallah Allah Akan Membersihkan Hatimu Dan Allah Akan Senantiasa Mengampuni Dosa Dosamu A'akim Membawakan Jagalah Hati Jangan Kau Nodai Jagalah Hati Cahaya Ilahi Jagalah Hati Jangan Kau Totori Jagalah Hati Lentera Hidup Ini Ya Rasulullah Salamun Alaih Ya Rabbi Asya Asya Matar Roji Hat Pat Tayyaji Rat Al-Alami Ya Uhai Lal Juh Di Wal Harami Bila hati Kita bersih Kerja kita Tanpa Pamri Kita Disayang Ilahi Insyaallah Banyak Rizki Namun Bila Hati Keruh Rumah Tangga Akan Keseruh Pekerjaan Makin Kacau Dengan Surga Tambah Jauh Rasulullah Salamun Alaih Ya Rabbi Asya Iwata Roji At Fat Tayyaji Rat Al-Alamin Bila hati Kita Hitam Wajah Kita Tampak Gelam Masa Depan Makin Suram Di Akhirat Masuk Jahanam Namun Bila Hati Putih Wajah Kita Tampak Bersih Pikiran Pun Jadi Jernih Kelak Di Surga Yang Tinggi Rasulullah Salamun Alaih Ya Rafi Asya Iwata Roji At Fat Tayyaji Rat Al-Alamin Ya Ulay Lajuh Iwata Romi Saluh Ala Nabi Muhammad Surah Salim Alaih Masih Anda Simak Mutiara Fajar Di Suara Giri FM Tubuh Kita Ini Terdiri Atas Dua Unsur Yang Pertama Unsur Rohani Dan Yang Kedua Unsur Jasmani Kita Ingat Satu Hadis Ketika Allah Menciptakan Kita Sekalian Inna Hadakum Ijma Oh Al-Kuhu Fibatni Ummihi Arba'ina Yaw Manut Fatan Thumma Yakunu Alakotan Mitla Dalik Sumayaku Numbugotan Mitla Dalik Sumayur Salu Ilay Hil Malaku Fayan Fuku Fihir Jadi Kalau Hitungan Dalam Minggu Yang Ke 19 Atau Di Bulan Yang Kelima Maka Fisi Kita Ini Sudah Sempurna Pada Saat Itu Sumayur Salu Ilay Hil Malaku Fayan Fuku Fihir Ruh Wahyuk Marubia Arba'i Kalimatin Dikat Birizki Wa Ajalihi Wa Amalihi Wasa'idun Au Sakiyun Jadi Jangan Pernah Lupa Anak-anak Kita Terdiri Atas Dua Unsur Yang Pertama Rohani Yang Kedua Jasmani Atau Yang Pertama Lahir Yang Kedua Batini Kalau Kita Disuruh Memilih Kira-kira Milih Kulitnya Apa Milih Isinya Pasti Orang-orang Akan Milih Isinya Ibarat Makan Lontong Setelah Dikupas Pohon Pisangnya Atau Plastiknya Maka Pasti Akan Dibuang Di Keranjang Sampah Yang Masuk Kedalam Mulut Kita Adalah Lontong Nya Gak Mungkin Kuali Masuk Lontong Dibuang Terus Bungkus Dimakan Nah Seperti Itulah Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Sekalian Ijek Ketunggon Roh Ijek Ketunggon Nyowo Maka Kita Ini Mulia Kita Dihargai Orang Dihormati Orang Lek Mertamu Yaudi Sumangga No Tapi Ketika Roh Nya Diambil Oleh Allah Ketika Nyawanya Diambil Oleh Allah Ya Kayak Lagunya Wak Kaji Romai Ramai Itu Badan Pun Tak Berguna Sesaat Ditinggal Nyawa Anak Istri Tercinta Tak Sudi Lagi Bersama Secepat Secepat Secepatnya Batang Karena Tak Lagi Dibutuhkan Diri 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 Semula Berharga Gini Cap Intinya Intinya Itu Adalah Hal Baik Yang Kita Butuhkan Nah Bapak Ibu Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Luqmanul Hakim Menasihati Putranya Ya Ya Bunaya Innan Nasi Salah Satu Atlas Sulusun Lillah Was Sulusun Linafsihi Was Sulusun Liddu Di Fa Amma Mahua Lillah Faruh Ha Wa Amma Mahua Linafsihi Fa Amal Hi Wa Amma Mahua Liddu Di Fajismihi Jadi Ruh Kita Ini Lillah Amal Kita Itu Linafsihi Untuk Kita Dan Tubuh Kita Fajismihi Liddu Jadi Bapak Ibu Sekalian Setiap Tubuh Manusia Itu Ada Tiga Unsur Unsur Yang Pertama Roh Unsur Yang Kedua Itu Amal Perbuatan Kita Dan Unsur Yang Ketiga Tubuh Kita Tubuh Ini Hanya Sampiran Ibarat Pantun Gitu Sampiran Kalau Yang Sering Mengikuti Suara Giri FM Itu Kan Ada Pantun Nah Sampiran Itu Menggunakan Macam Macam Kalau Bapak Ibu Sekalian Misalnya Iwak Bandeng Iwak Bandeng Ono Iwak Teri Perjumah Ganteng Nah Perjumah Ganteng Orang Gelmelok Ngaji Itu Isinya Sampiranya Sampiranya Iwak Bandeng Iwak Bandeng Ono Iwak Teri Podokaro Iwak Hiu Iwak Hiu Kejemplong Kali Perjumah Ayu Orang Gelmelok Ngaji Itu Sampiranya Jadi Tubuh Kita Ini Hanya Sebagai Media Makanya Panjir Dengan Tidak Perlu Risau Ketika Awake Kapate Api Misalnya Kok Lemuh Seru Atau Sebaliknya Langsing Banget Ya Gak Usah Berlebihan Kenapa Karena Itu Hanya Media Itu Hanya Seonggok Daging Kesing Ketika Nanti Ditinggalkan Oleh Nyawa Maka Tidak Ada Yang Mau Membelinya Ijik Lumayan Kuda Gila Lik Mati Disembelih Regane Isek Di Atas 15 Juta Lali Awam Ikum Mati Orang Nowong Doyan Mangane Sing Rondo Rondo Wisnang Rabi Ya Sing Duduk Wisnang Rabi Bener Sing Ramut Somban Lik Solu Alam Nabi Muhammad Jadi Ruh Kita Ini Yang Nanti Akan Kembali Kepada Allah Amal Perbuatan Kita Panjendengan Mengikuti Ngaji Kayak Gini Itu Yang Nanti Akan Menyertai Kita Akan Membantu Kita Ayat Ayat Al-Quran Yang Kita Baca Akan Mendampingi Kita Ilmu Yang Bermanfaat Yang Kita Ikuti Dalam Pengajian Kemudian Kita Sampaikan Kepada Anak Kita Kepada Teman Teman Kita Itu Yang Nanti Akan Setia Menemani Kita Nah Sodakoh Kita Kayak Ini Tadi Ada Pak Haji Roes Bawa Bungkusan Ada Bu Istiana Yang Membawa Kerupo Dan Lain Sebagainya Masya Allah Itu Yang Nanti Akan Menyertai Kita Sebab Jari Wong Tua Tua Le Wismati Pedot Amale Kejobo Telu Perkarane Telu Perkarane Amal Jari Ikhlas Atine Seneng Sodakoh Marang Sopoway Amal Jari Ikhlas Atine Seneng Sodakoh Marang Sopoway Gak penting Yang Disodakohkan Itu Apa Apalagi Disagohkan Disodakohkan Di tempat Pengajian Ada Air Masya Allah Air Ini Masuk Kedalam Tubuh Berubah Menjadi Darah Ada Kerupo Setelah Dimakan Masuk Kedalam Tubuh Menjadi Darah Yang Mengelilingi Seluruh Organ Tubuh Digawai Ibadah Sengkei Banyu Untuk Royalty Sengkei Jemblem Untuk Royalty Apapun 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 Kaping Pindu Ilmukan Manfaat Dilakoni Kanti Semangat Kanti Semangat Gak Pandang Sukih Utowo Melarat Gusti Allah Seneng Wong Toat Kaping Teluh Duit Tinggalan Anak Soleh Ngerti Tatanan Ngerti Tatanan Gelem Dong Ngak Ne Sarono Iman Nganti Wong Tuhan Tekan Kuburan Nah Amal-amal ini Yang nanti akan Mengikuti Kita Sebab Setiap Manusia Latus Alunah Yawma Idhin Anin Naim Semua Fasilitas Yang pernah Diberikan Apapun Bentuknya Oporupo Badokan Oporupo Sandangan Oporupo Perhiasan Kendaraan Perumahan Dan Lain Sebagainya Itu Nanti Tidak ada Yang terlewatkan Semuanya Akan Ditanyakan Oleh Allah Langkannya Omah Omah Panjin Ngan Wih Gak Perlu Ndlok Gede Cile Oso Digawai Turut Tok Sumpen Ditakoni Kun Jawapi Roto Isin Mosok Gawai Oma Api Api Digawai Turut Tok Ya Ya Digawai Mocok Quran Ya Digawai Wiri Dan Kalo Kalo Nekak Nokon Cone Dijak Yasinan Orang Ketang Opo B.E. Memperingati Hari Ulang Tahun Pernikahannya Kelahirannya Sopolan Yolian Undangan Benawak Musum Ditakoni Karugusti Allah Itu Jawab Enak Gusti Gryokulon Itu Telah Sementer Ndlok Kau Pertanya Api Api Tiga Wih Ngelencer Nagone Tanjung Kodok Nagone Malang Nagone Batu Tapi Singel Lui Api Digawa Kanggunang Masjid Digawa Kanggunang Musola Digawa Teko Kagone Pengajian Ini Ya Mben Nyertai Riko Melok Kabe Masjid Samen Tolak Tetap Melok karena amal perbuatan kita itulah yang diberikan oleh Allah untuk menyertai kita untuk menolong kita ketika kita berhadapan dengan kita tidak bisa ngomong minta tolong kepada duit kita minta tolong kepada pakaian kita minta tolong kepada kendaraan kita minta tolong kepada rumah kita nah semua itulah yang nanti akan membantu kita bersaksi dihadapan Allah menjawab berbagai macam pertanyaan yang tidak bisa lagi kita jawab dengan lisan kita seperti pada saat kita di dunia itu kan lidah tidak bertulang jadi kadang-kadang bujuk sekarang ya rato ku wampang Pak Samjol selalu ala nabi Muhammad ma'intakum yang fadu wa ma'intallahi bahakin walarziyan ladhina sobaru ajrohum biaksani ma'kanu yakmalun semua yang ada di sisi Allah berbagai macam perbuatan baik yang kita lakukan itulah yang abadi sementara yang ada di sisi kita ma'intakum yang fadu semuanya akan hilang semuanya akan kita tinggalkan semuanya akan meninggalkan kita dan Allah akan sentiasa memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang jauh lebih baik dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian pendengar radio acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah karena hati itu merupakan persoalan yang sangat penting maka Rasulullah sebelum diisrok mi'rotskan oleh Allah dibersihkan hatinya dulu Rasulullah itu betul-betul maksum terjaga tidak ada satu dosa noda yang ada pada dirinya nah kita sekalian harus senantiasa menjaga hati kita mensucikan hati kita bagaimana caranya cara menjaga supaya hati kita ini bersih adalah dengan senantiasa mengingat Allah apa pintunya? pintunya adalah menuntut ilmu jadi pintunya ngaji kayak gini yang dapat membuat hati kita ini cerah yang membuat hati kita ini tenang yang membuat hati kita ini bahagia adalah hadir di tempat-tempat pengajian makanya saudara-saudaraku para pendengar radio suara giri dimanapun Anda berada ada yang di Surabaya dan sekitarnya Sidoarjo Gersik Bujongoro Tuban Mojokerto ada yang di Pasuruan ada yang di Probolinggo ada yang di Malang bahkan jauh-jauh dari Surabaya ada yang datang ke studio dari Sumengkow ringgina Anom ini Gersik tapi Gersik paling bujok sedek ya ini sememi Surabaya tapi sedek ya Subhanallah semakin jauh penyindengan datang pahala yang diberikan oleh Allah akan semakin banyak dan saat ini kebetulan di studio hujan ya penyindengan tidak usah mikir apa-apa itu anugerah hujan itu anugerah yang diberikan oleh Allah itu luar biasa ya nanti kadang-kadang ya Allah padahal yang membutuhkan hujan itu luar biasa banyak apalagi petani-petani sampai saat ini durungi suat antur ya ya mudah-mudahan dengan hadirnya hujan ini akan membuat penyindengan semakin kuat imannya kepada Allah akan membuat pahala yang diberikan oleh Allah semakin besar inna min admil jaza biadmil bala ya jadi pahala yang diberikan oleh Allah itu sangat bergantung pada pengorbanan kita sodako sewu karus sodako satu sewu masuk bodoh kan gak bodoh Pak Samsul iya omong satu sewuku lu yake sodako satu sewu ya gak mungkin sama dengan yang sodako satu juta makanya ibu-ibu bapak-bapak ketika di asara pengajian terus turun hujan Alhamdulillah ojo kok langsung bowiar ngebrit ke karu-karuan terus sandali jepuk sandal saya nguwapik ah ini seorang gak sih itu oleh ganjaran oleh tuhusane malah ditumpuk-tumpuk dilimbahkan oleh Allah kepada yang bersangkutan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Allah itu memberikan empat mutiara kepada putra-putri Adam arba'atun jawa hirofi jismi adab al-awal al-akaw yang pertama kali mutiara yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian adalah akal yang kedua ad-din agama yang ketiga al-khaya rasa malu karena senantiasa merasakan dilihat oleh Allah senantiasa merasakan di kiri kanan kita itu ada malaikat rokeb atid yang mencatat merekam seluruh aktivitas yang kita lakukan bahkan Allah itu tahu walakot kholak nali insana wanak lamu matu waswi subihin nafsu wanahnu akrabu ilahi min hablil warid jadi ketika panjang mengikuti pengajian kayak gini khusup ya Allah itu tahu ketika panjang ribut karpe dewe perkara ya an kurpo ya itu ya ngerti wala tibaya regane wongiki ya sebesar kurpo yang terakhir mutiara yang diberikan oleh gusti Allah itu amal soleh al-amal sholihu sikap yang baik nah ketika bapak ibu sekalian menggunakan akal ini dengan sebaik-baiknya kata Saidina Abu Bakar tuba limankana akluhu amiron wahawahu asiron berbahagialah siapa orang-orang yang menggunakan akalnya sebagai raja dan hawa nafsunya sebagai buddha jadi perilaku bapak ibu sekalian dikendalikan oleh akal akal sehat bahasanya sekarang gitu ya sebaliknya wawailun celaka limankana hawahu amiron waakluhu asiron orang yang celaka itu kata Saidina Abu Bakar adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja nah orang-orang seperti ini ya biasanya gampang menilai orang lain jelek ya gampang tersinggung terus suudon na'udubillahi mintalik pokoknya akhlakul maghmumah perilaku-perilaku yang tidak terpuji perilaku yang tercelah itu tandanya berarti kita dikendalikan oleh nafsu ya yang dijadikan raja adalah nafsunya otomatis ketika itu maka akalnya menjadi buddha mengikuti saja nah orang-orang yang seperti itu akan celaka sudah terlalu banyak contoh di dunia ini ya ada seorang pejabat ada seorang yang kaya terjerembab ya kayak koron misalnya karena nafsunya cinta harta ya ditenggelamkan oleh Allah kayak fir'on misalnya karena nafsunya pengen dihormati pengen dihargai menganggap dirinya sebagai Tuhan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah kayak namrud misalnya ya dimatikan oleh Allah hanya dengan seekor nyamuk yang menyerang telinga masuk ke otak sampai kepalanya sendiri dipukul dengan palu sakitnya karena dikerweki nyamuk tadi nah bapak ibu sekalian itu merupakan contoh-contoh belum di negeri kita ini rekandekan naudhubillahi midalik mudah-mudahan semuanya dengan seluruh keluarganya senantiasa diselamatkan oleh Allah para pendengar tidak menjadi orang-orang yang dikendalikan oleh nafsunya karena inna nafsala amaratun bisuk ya berlebihan mencintai harta benda maka menghalalkan mencopet halal mencuri halal menyakiti tetangga halal dan lain sebagainya itu yang akan mencelakakan karena yang digunakan sebagai raja adalah nafsunya maka bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah panjenengan para pendengar yang rajin mengikuti pengajian itu subhanallah luar biasa orang-orang yang punya ilmu itu tidur saja lebih utama ya naumul alim hayrum min ibadatil jahil syetan yang akan menggoda orang yang sholat ada orang yang sholat syetan gak berani masuk ke dalam masjid itu kenapa karena disebelahnya orang sholat itu ada seorang alim yang tidur jadi seorang alim seorang yang berilmu tidur itu jauh lebih ditakuti oleh syetan ketimbang orang bodoh yang beribadah mautu alfi abidin jahilin ka imi layli waso imin nahari matinya seribu orang bodoh tahajud setiap malam puasa setiap hari lebih ringan dianggap enteng oleh Allah dibandingkan dengan seorang kayak panjendengan ini yang ngerti ilmu ilmunya sholat ilmunya puasa ilmunya umroh ilmunya sodako panjendengan ngerti wafat itu jauh lebih mulia dibanding dengan seribu orang bodoh yang sholat khusyuk yang posone sak bendino tapi gak punya ilmu ya kuluman biaya ilmin yak malu ik maluhu mardudatun latuk balu wong sing bodoh gak ngerti ngilmune ngelakoni ibadah ku ibadah ditolak oleh gusti Allah bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah inna awalamah khalakallahul kolam al kolam itu yang diciptakan pertama kali oleh Allah al ilmu ya jadi ilmu itu merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah maka ketika bapak ibu sekalian bersama-sama mengikuti kegiatan kayak gini sesungguhnya bapak ibu sekalian sedang menghargai mutiara yang diberikan oleh Allah yang empat tadi yang pertama akal yang kedua adin agama yang ketiga al khaya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang melanggar syarak dan yang keempat al amalu solihuh perbuatan yang baik bapak ibu sekalian orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik orang-orang yang tidak menggunakan akalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad s.a.w ini kata quran seperti binatang bahkan lebih rendah maka bapak ibu sekalian syukuri bapak ibu sekalian diundang oleh Allah kesini itu syukuri karena semuanya yang menggerakkan hati kita adalah gusti Allah kanjir nabi itu mengingatkan utul bulu ilmah minal mahdi ilal lahdi jadi long life education belajar sepanjang masa seharusnya semakin tua itu harus semakin ngerengseng kadang-kadang ngomong ha wak mulu kaya penceramai lapo ngaji bulat balik wistuwa wistuwa itu tambah kudu kerep ngumpul no bekal betul karena nanti di sana itu perjalanannya luar biasa jauh ya abadarin hei abidaran abidarn jadi tisafinata fa'inal bahro'amik wahudhizadakamilan fa'inna safaroba'it tambahi ilmu tambahi bekalmu melok ngaji melok tahlilan melok yasinan melok solawatan itu itu semuanya kenapa harus dilakukan fa'inna safaroba'it karena perjalanan yang akan engkau tempuh itu panjang gak ada ukurannya kita sekalian itu sudah sering diingatkan tapi kadang-kadang karena akal kita dikendalikan oleh nafsu kita masih juga gak sadar wal akhiratuh khairun wa abeqo kehidupan akhirat itu jauh lebih baik wal akhiratuh khairun lakamin al-ula kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian dalam bentuk wajah yang cantik yang gagah dalam bentuk harta benda yang melimpah ruah dalam bentuk apalagi jabatan dan lain sebagainya itu gak ada apa-apanya kul mata udun ya kolil wal akhiratuh khairun lima nit tako wal latud lamuna fatila di dunia ini kesenangan itu semakin hari kualitasnya semakin menurun tahun ya misalnya bapak ibu sekalian ketika masih muda kan owenak tenaganya luar biasa tapi kalau sudah tua itu banyak yang dikurangi kepingin wajah gak wani disugui kepeteng gak wani dikei simping orang wani disugui sate iya ini karena semakin kenekmatan di dunia semakin hari akan semakin berkurang bian ibu-ibu ini nome wai 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 bian saya kira tidak jelas pak udin jadi seperti itulah kenekmatan di dunia makanya kul katakan wai muhammad mata udun ya kolil berbagai macam kesenangan yang ada di dunia itu kecil wal akhiratuh khairun limanit takwa bagi orang-orang yang bertakwa nah takwa ini pintu masuknya melalui ilmu pengetahuan maka bapak ibu sekalian yang datang di tempat ini yang mendengarkan di acara ini bersyukurlah bersyukurlah paling tidak bapak ibu sekalian ini berada pada posisi yang kedua kun aliman au muta'aliman au samian au muhibban lah bapak ibu sekalian diperintah oleh kanji nabi jadikan orang yang berilmu kalau tidak orang yang menuntut ilmu ya kalau tidak begitu jadi orang yang mendengarkan ilmu kalau tidak begitu jadi orang yang mencintai ilmu jangan sampai jadi orang yang kelima selain gak alim gak gelemelok ngaji gak gelemur ngokno ngaji gak seneng ngaji orang-orang yang seperti itu fatahlik maka akan celaka dunyo akhirat bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah ketika kita berada di tempat ini di majelis taklim ketika ibu-ibu bapak-bapak mendengarkan radio maka malekat-malekat kita malekat-malekat itu melindungi kita bapak-ibu sekalian sesungguhnya malekat-malekat itu meletakkan sayapnya ya sebagai tanda ridho terhadap kita sekalian bukan hanya itu dalam riwayat yang lain memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bapak-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah kita sekalian bisa senantiasa istiqamah menjaga supaya hati kita bersih supaya hati kita ini disucikan oleh Allah dengan apa dengan mengikuti berbagai macam pengajian kajian majelis taklim dan lain sebagainya orang-orang seperti itu insyaallah akan mulia di dunia dan di akhirat menjadi penghuni surga Amin Soposing Seneng Dikirlan Naji Mongko Uripe Uripe Bakale Mukti Onok Dunyane Kak Kurang Rizki Suknang Akhirate Melepus Warga Kumpul Kanjeng Nabi Amin Ya Rasulullah Salamun Alaim Ya Rafi'a Syafi'a Saniwa Daroji At-Fatayyaji Rata'al Alamin Ya Uhai' Lalju' Lalju' Di Walkaromi Jama'a Iki' Pancen Jama'a Jempolan Senajan Ngantok Semangat Melu Pengajian Ikutan Dane Jama'a Disayang Pengiran Nunya Akhirat Kepaklawan Kemulyaan Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rafi'a Syafi'a Syafi'a Syaniwa Daroji At-Fatayyaji Rata'al Alamin Ya Uhai' Lalju' Lalju' Di Walkaromi Mumpung Je Urip Ayo Dolor Seng Seregep Ngaji Wong Orang Ngaji Uripe Pakale Rugi Rugi Neng Dunya Kak Sepiro Akibati Rugi Akhirat Kecemplung Roko Selawasi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rafi'a Syafi'a Syafi'a Syaniwa Baruji Arfata yajib Rata alami Ya Uhai laljub Laljubhi wa lgarami Rabbi fanfanat Fanfan biberkatihim wa dinal husna husna bihormatihim wa amidna fi amidna fi tarikatihim wa mu'afatim Fatih Fatih min al-fitani Ya Rasulullah Salamun Alaihi Ya Raffi Asa Asani wa taraji Ratal Alami Ya Uhai lalju laljudi wal karamin Allahumma bariklana fi roja bahwa sahabana Wa balikna Ramadhana wa gfirlana dunubana Wa balikna Ramadhana wa hasil makasidana Allahumma bariklana fi roja bahwa sahabana Wa balikna Ramadhana wa gfirlana dunubana Wa balikna Ramadhana wa gfirlana dunubana Wa balikna Ramadhana wa gfirlana dunubana wa balikna Ramadhana wa hasil makasidana Allahumma nabi ma'alamtana wa alimna mayang fauna wa zidna ilman nafi'a Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udu bila minhal ya ahlin nar Rabbana atina mila tungga rahmah Wahai ilana min amrina rasada Rabbana atina fi dunia hasanah Nafil akhirati hasanah tawakina ada banar Wa adakhinal jernata ma'al beror Ya aziz ya ghofar ya rabbal alamin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wallahu'l mu'afiq ilaq wa mithariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh